Selamat malam, kalau tim Headband Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahman. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tiga orang warga diamankan polsek kawasan pelabuhan Samarinda lantaran kedapatan menggunakan dokumen rapid test antigen palsu ketika akan melakukan perjalanan keluar kota. Ketiga orang tersangka itu adalah dua calon penumpang dan satu orang pembuatnya. Merasa kesulitan mendapatkan surat tes antigen bebas dari virus corona. Dua orang pemuda yang hendak berangkat ke pare-pare Sulawesi Selatan menempuh jalan pintas. Keduanya membeli surat tes antigen palsu dari seseorang, namun apes ditemukan petugas polsek kawasan pelabuhan Samarinda. Ketiga tersangka itu adalah J dan L selaku pemesan surat antigen palsu tersebut kepada A. Keduanya sudah memesan sejak 30 Januari 2021 karena akan melakukan perjalanan menumpang kapal laut menuju pare-pare Sulawesi Selatan pada 7 Februari 2021 lalu. Untuk selembar surat palsu tes antigen dibayar Rp150.000. Waktu itu dipesan tiga surat, yaitu untuk tersangka J dua surat dan tersangka L memesan satu surat. Tanggal 7 Februari 2021, kami menemukan ada surat keterangan yang diduga palsu antigen itu beredar di wilayah pelabuhan Samarinda. Di mana calon penumpang dan perangkat ke pare-pare, setelah saat dicek dengan validasi pihak KKP, kami duga itu adalah palsu. Dugaan KKP kuat adalah palsu. Kemudian dengan atas temuan itu, dari pihak KKP berkoordinasi dengan kami, polisian, untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kami, kami berhasil mengamankan tiga orang pelaku atau tersangka. Di mana tersangka pertama, yaitu inisial L, kemudian tersangka dua, inisial J, dan tersangka ketiga adalah Abdani, inisial A. Kasus pemalsuan oleh tersangka A ternyata sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu. Sedikitnya sudah ada sembilan surat antigen dicetak dan digunakan, namun baru sekali ini terbongkar. Surat dokumen itu sekilas nampak terlihat asli, sehingga bisa saja petugas terkecoh saat memeriksa calon penumpang yang akan berangkat di pelabuhan. Kejadian ini sudah dilakukan dari bulan Januari. Kemungkinan sudah sekitar sembilan kali dia melakukan. Pemalsuan surat rapit. Sembilan kali yang digunakan untuk pemalsuan surat rapit tesnya, Pak? Alat yang digunakan adalah dari alat CPU, komputer lengkap, printer, kemudian HP, dari masing-masing pesanan kita amankan, itu saja yang gunakan. Dan sembilan kali itu, berarti sudah berapa orang yang tertipu dengan rapit tes ini, kalau sini, Pak? Sembilan, ya kemungkinan mungkin dari, kasih kita data ya, kasih kita datakan. Bulan Januari lalu, kasus pemalsuan surat dokumen perjalanan juga diungkap polsek kawasan pelabuhan Samarinda. Saat itu, tiga orang diamankan lantaran melakukan kejahatan pemalsuan dokumen rapit tes. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Tim Basarnas Gabungan mencari dua orang, pemilik dan anak buah kapal di Sungai Mahakam. Keduanya melompat bersama empat ABK lainnya. Setelah dipergoki aparat kepolisian, kapal kayu membawa batu barang limbah yang diduga ilegal. Kasus orang hilang tenggelam di Sungai Mahakam terjadi kembali. Kali ini menimpa AL dan MU. AL adalah pemilik kapal kayu yang biasa kerja mengumpulkan limbah batu bara dari atas ponton, sedangkan MW adalah anak buah kapal. Kejadiannya di sekitar perairan kawasan Jalan Bung Tomo, Kelurahan Masjid Samarinda Seberang. Saat kapal kayu AL berada di samping ponton untuk mengambil limbah batu bara, datang kapal motor polisi mendekati untuk memeriksa dokumen kapal dan muatannya. Sempat terjadi cek cok antara pemilik kapal dengan petugas yang berbuntut melompatnya AL bersama lima kru ABK ke Sungai Mahakam. Atas aksi itu, empat orang ABK ditemukan selamat, sedangkan AL dan MU tidak muncul lagi ke permukaan. Salah seorang ABK yang selamat mengatakan sempat melihat AL membawa jerigen saat melompat ke Sungai Mahakam. Jerigen itu untuk digunakan menjadi pelampung karena AL diketahui tidak bisa berenang. Atas kejadian yang berlangsung pada Rabu 10 Februari itu, tim SAR langsung mengerahkan personel dan peranatan mencari korban. Namun sampai Kamis belum juga ditemukan. Baik, selamat sore dapat kami laporkan tentang pelaksanaan operasi SAR. Ada kapal kayu, E6 POB yang tinggelam di Sungai Mahakam. Tadi kami terima informasi pada pukul 15.55. Untuk kejadian sendiri itu pukul 14.15. Dan pada pukul 16.15, tim resio unit SAR Samarinda melakukan operasi SAR. Baik, Pak. Untuk yang korban selamatnya telah diselamatkan apa yang 4 orang, Pak? Iya, 4 orang sudah dinyatakan selamat, diselamatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Yang 2-nya dalam pencarian, Pak? Yang 2, tadi sudah pencarian dilakukan oleh Pol Air Samarinda. Dan sementara ini sudah bersama-sama dengan tim resiko dari UNISAR Samarinda. Operasi kapal kayu mengambil batu bara dari kapal ponton ini sudah berlangsung sejak lama di Sungai Mahakam. Para pemilik kapal menyebut operasi mereka hanyalah mengumpulkan limbah batu bara dari ponton pengangkut batu bara. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebijakan gubernur Kalting Isranur selama 2 hari di rumah saja atau yang diistilahkan dengan Kalting Silent didukung warga bontak. Di kota tersebut, dinas perhubungan menjaga ketat akses masuk, menjaga penularan virus yang sudah semakin mengkhawatirkan. Walau hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu, kebijakan gubernur Kaltim Isranur agar warga di rumah saja mendapat dukungan warga. Terbukti muncul kesadaran warga di kota Samarinda dan Balikpapan, termasuk juga di bontang. Pada 2 hari itu, akses masuk ke bontang ditutup. Jalan raya juga tidak seramai hari-hari biasanya. Nampak warga semakin menyadari ancaman virus corona sudah dekat dengan lingkungan mereka, sehingga memilih berada di rumah saja. Laporan dari seluruh anggota pada prinsipnya masyarakat mendukung dan ada hanya beberapa kendaraan-kendaruratan yang dikecualikan. Dalam hal ini kita juga seluruh anggota bisa memahami dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dengan sadarannya mendukung seluruh petugas yang ada di jajaran lapangan. Kasus aktif virus corona di kota bontang pertanggal 7 Februari 2021 ada sebanyak 1.315 pasien. Jumlah tersebut membuat peringkat bontang berada di posisi ketiga tertinggi sekalimantan timur dalam hal kasus aktif. Urutan pertama Kutai Kartanegara dan kedua Balikpapan. Sementara secara kumulatif, sejak bulan April 2020 silam ada 4.046 warga dirawat karena terinfeksi virus corona. Sebanyak 2.662 sembuh dan pasien positif yang meninggal dunia ada 69 orang. Jalan ini pada prinsipnya kami bertugas gabungan siap mendukung instruksi gubernur, selanjutnya instruksi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan tentunya mendukung perintah langsung dari satuan tugas sebagaimana sesuatu edaran yang sudah ada ya. Kami tidak lanjutin bahwa Dinas Perhubungan selaku koordinator didukung dengan TNI, Polri, Satpol, dan BPBD untuk melaksanakan kegiatan penyekatan dan pembatasan ruas akses jalan untuk mendukung program Kaltim Selan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Kabupaten Kutai Kartanegara punya Tugu Katolistiwa Yaitu di desa Santanulu yang masuk administrasi kecamatan Marenkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tugu ini tetap menarik perhatian para pendatang yang melintas Namun sayangnya belum ada upaya pengembangan agar menjadi wisata edukasi Didirikan tahun 1993, Tugu Katolistiwa yang juga dikenal dengan nama lain Ekuator Santanulu Masih berdiri tegak di atas tanah seluas 3 hektare Kawasan yang terletak di tepi jalan arteri Samarinda Bontang itu masih banyak dikunjungi Terutama warga pendatang yang ingin merasakan sensasi berada tepat di garis tengah bumi Bangunan Tugu Katolistiwa didesain berbentuk segi delapan dengan menara setinggi 30 meter Di puncak menara itu ada dua cincin membentuk bola dunia Yang tengahnya menjelaskan posisi tepat di garis bumi pada 0 derajat Potensi sekali untuk persinggahan dari Samarinda ke Bontang maupun ke Sangata atau Kudim Satu-satunya wisata di Tugu Katolistiwa ini Jalan Poros ini Harapan kami itu dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten maupun Provinsi Harapan kami bisa melihat keadaan di Tugu Ekuator ini Kondisi yang kurang terawat menggerakkan perangkat desa bersama dengan warga Berusaha membersihkan dengan cara bergotong-royong Lokasi itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan Menurut Harry Budianto sebenarnya banyak yang bisa dieksplorasi agar kawasan itu menjadi menarik Didatangi wisatawan, salah satunya merayakan hari tanpa bayangan Yang secara alami terjadi dua kali dalam satu tahun Dari kami sudah semenjak tahun 2012 Kita lakukan kegiatan hari tanpa bayangan Dulu dihadiri oleh Ibu Bupati, Ibu Rita, terima kasih kepada beliau Dan juga Danrem Kautim Dan juga Wakil Wali Kota Bontang pada tahun itu Dan juga oleh Wakapolres Pak Nyoman waktu itu Dan Dem Pak Jaka pada saat itu Antusias sekali untuk menggerakkan kegiatan pariwisata di Tugu Katulistiwa ini Semoga ke depannya lebih baik Keluasan lebih? Tanpa bayangan itu bulan berapa Pak? Satu tahun itu ada dua, bulan tiga sama bulan sembilan kalau tidak Tugu Katulistiwa berpotensi menjadi kawasan wisata edukasi astronomi Atau tentang ilmu bumi dan antariksa Pemkap Kutai Kartanegara pernah membangun planetorium Namun sayangnya lokasinya di Kota Tenggarong bukan berdampingan dengan Tugu Katulistiwa di desa Santan Ulu itu Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Kota Tenggarong bukan berdampingan dengan Tugu Katulistiwa di desa Santan Ulu itu Meskipun di rumah saja kita tetap selalu menjaga kesehatan Cuci tangan menggunakan hand sanitizer Ingat mulailah dari diri sendiri Desa Lo Jalan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan jona merah pandemi COVID-19 Masyarakat dan perangkat desa bergerak memutus penyebaran virus dengan melakukan penyemprotan disinfektan Dan mematuhi imbawan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja Sejak April 2020 lalu, desa Lo Jalan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah gencar Melakukan pencegahan agar virus corona tidak sampai menimpa warga mereka Namun fakta berbicara lain Karena akses yang terbuka, akhirnya virus tidak mampu terbendung menulari warga di sana Catatan Kepala Desa Lo Jalan Ulu, Supario, ada 4 kasus aktif di daerah mereka Sehingga warga berusaha keras memutusnya Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri sudah termasuk jona merah Yang mengalami peningkatan penyebaran virus corona tertinggi di Kaltim Itu sebabnya Bupati Edi Damansyah mengajak warganya untuk peduli Dan menyatakan perang terhadap virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu Pekan lalu, perangkat desa Lo Janan Ulu dan warganya mengadakan apel di Kecamatan Lo Janan Tujuannya adalah bergerak bersama, melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman, pasar, dan fasilitas umum Lo Janan Ulu memang sudah saya sering sampai Lo Janan Ulu adalah mulai 25 April tahun 2020 sampai sekarang Topik yang melanda di desa ini masih ada 4 warga yang sedang dirawat Artinya Lo Janan Ulu sendiri mulai dari April 25 April 2022 itu jona merah sampai sekarang Intinya masyarakat Alhamdulillah Semakin segitu banyaknya yang terkonfirmasi sampai dengan sekarang tinggal 4 Alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat desa Lo Janan Ulu paham tentang semuanya itu Apel kesiap siagaan perangkat desa perang terhadap virus corona didukung oleh unsur Koramil dan Poli Termasuk keluarga Lo Janan Ulu yang sudah mulai merasa jenuh Karena selama satu tahun virus tidak juga hilang dari sekitar mereka Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil sebagai pimpinan apel dalam rangka penyemprotan disinfektan Dalam rangka menindaklanjuti edaran bukati tentang pencegahan penularan COVID-19 di desa masing-masing Sehingga kita tindaklanjuti hari ini saya 3 pilar Merencanakan hari ini untuk penyemprotan di tempat-tempat yang istilahnya origin termasuk Ada masjid, gereja, sekolah-sekolah di sekitarnya Yang intinya fasilitas umum lah Kita melaksanakan ini didukung oleh banyak relawan dari RT sendiri, Kepala Dusun, Bapinkan Timas, Bapinsa yang selalu koordinasi dengan kami Kegiatan pagi ini musbika, terutama Kecamatan Lo Janan menindaklanjuti arahan penekanan dari gubernur yang dijabarkan oleh Pak Bupati Kemudian kita sebagai unsur bawahnya atau mendukung kegiatan pemerintah dari TNI Pori Yaitu melaksanakan penyemprotan pada sasaran-sasaran yang sudah kita tentukan Yaitu seperti fasilitas umum, seperti masjid, mungkin nanti pasar, gereja, itu Bapak Data terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara 7 Februari menyebutkan Terdapat 2.238 kasus aktif di daerah tersebut Sementara secara kumulatif, warga yang pernah terpapar virus ada 7.905 orang Dan yang sembuh 5.531 orang Sementara pasien positif meninggal dunia ada 136 orang Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan Demikian Kaltim Headline malam edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa